Kasih Allah ku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku, tiada kasih seperti kasihmu Kasih Allah ku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan Anaknya Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku, tiada kasih seperti kasihmu Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah bersyukur karena kasih setiangmu Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku ku sembah kau Tuhan Kami bersyukur Tuhan Kasih Allah ku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku, tiada kasih seperti kasihmu Bersyukur, 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 bersyukurlah bersyukur karena kasih setiangmu Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku ku sembah kau Tuhan Bersyukur, 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 bersyukurlah bersyukur karena kasih setiangmu Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku ku sembah kau Tuhan Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku ku sembah kau Tuhan Terima kasih Tuhan Buat pagi hari ini kami bersyukur karena Tuhan terus pelihara kami sampai pagi hari ini Terima kasih Tuhan Sebab kasihmu terbukti bagi kami Kau mati bagi kami Kau diserahkan bagi setiap pelanggaran kami Kau disiksa karena setiap pemberontakan kami Terima kasih karena kau begitu mengasihi kami Tuhan Kami bersyukur Pagi hari ini kami rindu Tuhan berbicara bagi setiap kami Menguatkan setiap kami Terima kasih Tuhan Dalam nama Yesus kami berdoa Amen Sudara pagi hari ini saya akan sharing buat setiap kita Ya sama seperti kemarin Saya akan memberikan sesuatu buat sudara pagi hari ini Untuk mempersiapkan kita memasuki tahun yang baru Ya sebentar lagi sudara Beberapa waktu lagi kita akan memasuki tahun yang baru Kemarin saya sharing buat sudara Bagaimana Tuhan memperkenalkan dirinya sekali lagi buat kita Mengenal Tuhan di dimensi yang berbeda Mengenal Tuhan dengan satu predikat yang baru dalam kehidupan kita Saya berdoa supaya itu menjadi berkat buat sudara Menguatkan sudara Nah pagi hari ini mari kita lihat Yosua pasal yang ke-23 Kita akan lihat sama-sama ayat yang ke-14 Ya firman Tuhan berkata seperti ini Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana Maksudnya Yosua akan meninggal ya Ini adalah kata-kata perpisahan Yosua Maka sebentar lagi Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana Sebab itu insyaflah dengan segenap hatimu Dan segenap jiwamu Bahwa satu pun dari segala yang baik Yang telah dinyajikan Tuhan Allahmu Tidak ada yang tidak dipenuhi Semuanya telah digenapi bagimu Tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi Sudara saya ingin sudara terus memperhatikan ayat ini Karena saya tayangkan di layar sudara Sudara perhatikan disitu Yosua berkata Pesan Yosua kepada bangsa Israel Pada saat itu ya Sebab itu insyaflah dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Kata insyaflah itu Sadarlah Sadarilah dengan segenap hati dan jiwamu Yosua berkata kepada bangsa Israel Ini mereka telah masuk ke dalam tanah kanan Dalam tanah perjanjian Yosua bilang Sadarlah dengan segenap hati dan jiwamu Bahwa dari segala yang baik Yang dijanjikan Tuhan Sudara tahu waktu Tuhan Membawa bangsa Israel keluar Dari Mesir menuju tanah kanan Tuhan berjanji Janji tentang penyertaan Janji tentang Tentang penyediaan Tuhan Janji tentang bagaimana Tuhan akan Membuat mereka menang Terhadap setiap raja-raja yang ada Sudara Yosua berkata disitu Dari semua yang baik yang dijanjikan Tuhan Kepadamu Tidak ada yang tidak Digenapi Mari sadarilah Mari insyaflah dengan segenap hati Bahwa dari semua yang Tuhan janjikan Tidak ada yang tidak Digenapi Sudara Kalau kita lihat ayat-ayat yang diatasnya Yang saya bagikan buat sudara minggu yang lalu Yosua menuliskan ini semua Sebelum dia berpisah dari bangsa Israel Dia ingin memberikan satu pengajaran Buat mereka Kalau kita lihat di ayat yang diatas Haruslah kau berpaut kepada Tuhan Dengan segenap hatimu Haruslah kau mengasihi Tuhan Halamu dengan segenap hatimu Kemudian di ayat yang ke-14 itu dia bilang Insyaflah dengan segenap hati dan jiwamu Kenapa Karena ini Dari semua yang Tuhan janjikan Buat setiap kita Orang Israel rohani Tidak pernah ada satu pun Yang tidak tergenapi Saya ingin buktikan Buat sudara Kalau kita boleh ada sampai hari ini sudara Di tengah-tengah situasi yang tidak baik Kita masih tetap bisa bersyukur Menikmati kebaikan Tuhan Menikmati anugerah rahmatnya Menikmati kelimpahan kasih karunia Sudara bukankah itu semua Tidak bisa dinikmati semua orang Ada berapa banyak orang Yang tidak bisa menikmati apa yang kita nikmati hari ini Ada berapa banyak orang Yang sulit untuk bersyukur dalam hidupnya Sudara Tuhan berjanji Menyertai Umatnya Tuhan berjanji Memelihara Umatnya Tuhan berjanji Menyediakan bagi umatnya Tuhan berjanji Berperang bagi umatnya Tuhan berjanji Setia Bagi umatnya Sudara semua Tuhan genapi Buat saya dan sudara hari ini Apa yang kurang dari hidupmu Ya masalah memang ada Tapi bukankah di tengah masalah Tuhan memelihara engkau Ya pergumulan memang ada Tapi di tengah pergumulan Bukankah Tuhan menguatkan engkau Ya hari ini mungkin masih banyak yang kurang Tapi bukankah di tengah kekurangan Tuhan tetap menyediakan bagi engkau Tidak ada yang tidak tergenapi Dari setiap firman Yang Tuhan berikan Bagi saya dan sudara Dia setia Dia bukan manusia yang bisa lupa Terhadap perkataan Saya mungkin bisa lupa Suami atau istri kita mungkin bisa lupa Anak-anak kita mungkin bisa lupa Janji mereka Tapi Tuhan Dia setia Dia setia terhadap janjinya Dan dia berkuasa Melaksanakan setiap perjanjian Dalam kehidupan kita Sudara sebagai rasa syukur kita Sudah sewajarnya Kalau kita Mengasihi Tuhan Berpaut penuh kepadanya Dengan segenap hati Kemarin minggu lalu Saya sharing buat sudara Kenapa sih Tuhan mau kita berpaut kepadanya Kenapa Tuhan mau kita mencari dia Dengan sepenuh hati Cuma satu Bukan karena Tuhan itu narsis Bukan Tapi karena Tuhan tahu Di luar dia Kita gak mungkin bisa menemukan Apa Yang kita cari Di luar Tuhan Kita gak mungkin bisa menemukan Apa yang kita cari Oleh sebab itu Pagi hari ini Saya ingin Berbagi buat setiap kita Insyaaflah dengan Segenap hati dan jiwamu Dari semua yang dijanjikan Tuhan Tidak ada satupun Yang tidak digenapi Semua telah terjadi Bagi saya dan saudara tahun ini Apa yang membuat hidupmu khawatir Apa yang membuat hidupmu takut hari ini Di tengah pergumulanmu Tuhan menguatkan engkau Di tengah kekuranganmu Tuhan menyediakan bagi engkau Di tengah situasi yang kurang baik Tuhan menyertai engkau Amin saudara Mari kita berdoa Tuhan terima kasih Buat pagi hari ini Bersyukur buat firman Buat kekuatan yang Tuhan berikan Buat kami Amin berdoa Memberkati umatmu Dimanapun kami berada Apapun yang sedang Kami khawatirkan hari ini Biar engkau menjadi jawaban Bagi setiap kekhawatiran kami Engkau menjadi sukacita Bagi setiap kami Pagi hari ini Terima kasih Tuhan Karena anugerahmu Selalu tersedia Buat setiap kami Dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Selamat menikmati